Intro Pemirsa RSUD Cilacap diproyeksikan akan menjadi rumah sakit satelit dari Fakultas Kedokteran UGM maupun Fakultas Kedokteran Unsud dengan persyaratan harus bisa mendapat sertifikat tipe B pendidikan Oleh karena itu, dokter, spesialis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya juga harus memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik Dalam rangka memberikan pelayanan prima dan kepuasan terhadap masyarakat RSUD Cilacap dari tahun ke tahun terus meningkatkan fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia Pada tahun 2016, RSUD Cilacap telah mendapat akreditasi paripurna Tahun 2017, mendapat status sebagai role model penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik dengan nilai A Dan di tahun 2018, mendapat predikat penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima dengan nilai A Masih di tahun yang sama, RSUD mendapat predikat keterbukaan informasi publik dengan kategori menuju informatif Sedangkan di tahun 2019 ini, RSUD Cilacap sedang berupaya menuju rumah sakit pendidikan Untuk mencapai tujuan tersebut, RSUD Cilacap harus memenuhi berbagai persyaratan Di antaranya yaitu sumber daya manusia seperti dokter spesialis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya harus memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik Kepala RSUD Cilacap, Dr. Pramesti Gryana Dewi mengatakan Tahun 2019 ini, RSUD Cilacap sedang menuju rumah sakit pendidikan Hal ini dapat tercapai jika nantinya RSUD Cilacap berhasil mendapat sertifikasi tipe B pendidikan Selain itu, RSUD juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan Seperti sigap struk, klik aku tahu, siluman, kedai kopi, atau konseling psikoterapi, dan inovasi lainnya Jadi, RSUD Cilacap di tahun 2019 ini sedang berupaya untuk menuju rumah sakit pendidikan tipe B Jadi, ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi Kami sedang berproses menuju tersertifikasi menjadi rumah sakit tipe B pendidikan Insya Allah, nanti kalau sudah tersertifikasi Kami menjadi rumah sakit satelit dari Fakultas Kedokteran UGM dan mungkin juga Fakultas Kedokteran SUD Tentu saja SDM kami harus bisa memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diharuskan, yang diperlukan Jadi, dokter-dokter spesialis kami harus punya kompetensi yang cukup Kemudian juga para perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain harus memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik Apabila sumber daya manusianya telah memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik Nantinya, RSUD Cilacap juga akan mendapat sertifikasi tipe B pendidikan Yang akan menjadikan RSUD Cilacap menjadi rumah sakit satelit dari Fakultas Kedokteran UGM maupun Fakultas Kedokteran Unsur Dari RSUD Cilacap, Ramiana memberitakan